Hai eh setara auksian aja Oke ini pertama Gorgio 88 Hai dan sekarang Jack Tarinton itu 92 Cengcoy 93 Dolan Trax itu 94 Wah ini Janssen Family 95 Dimitraiter 96 KPLFU Oke 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 guys selamat datang kembali kembali lagi saya Awang90 dan welcome back to House Fleevers jadi kalau kalian ingat di video sebelumnya itu kita udah berhasil bersihin rumah besar bentar kita cek dulu disini nah ini dia kita berhasil wah ini nggak ada lagi yang ini di sini hasilnya Oh ini dia kita sudah berhasil bersihin rumah besar mana nih student house to clean up ini dia help to clean big house please sama garasi jadi di episode kali ini kita bakal ngebeli satu rumah dan mungkin rumahnya antara dua bakal kita tinggalin atau bakal kita jual jadi kita cek dulu di sini rumahnya hmm di sini sudah empat yang sold itu first office abandoned house burn house sama house with unfitted gas Oke jadi di sini kita punya on satu yang sekarang kita tempat itu camping bungalow jadi kita bakal beli yang ini aja harganya itu 51.000 Dollar lebih dan luasnya itu mencapai 78,69 meter persegi Oke jadi kita langsung beli aja kita coba cek foto-fotonya dulu what the f**k ini coba lihat guys ini penampakan rumahnya dari luar bagus tapi di dalamnya Hai coba lihat wah wah ini PR banyak sih Oke jadi kita coba bersihin dan kita ngebuat rumahnya jadi bagus jadi itu buy house go oke kita udah sampai sampai disini jadi untuk awal-awal kita coba buangin sampahnya dulu seperti biasa ini di luar rumahnya lumayan luas juga ini Oke ini kemungkinan ada tiga ruangan kita coba cek ini ini kita buang-buang sampai dulu luar 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 nggak ada kita langsung masuk ke dalam nah ini ada ruangan jadi kita bakal rombak habis guys untuk pertama seperti biasa kita per ruangan bersihinnya jadi kita bakal ke ruangan sebelah sini dulu nah kita tutup jadi di sini kita bakal bersihin sampah-sampahnya oke di sini nggak bisa ngelihat nama objeknya guys jadi kita coba langsung jual aja ini kemungkinan untuk lemari atau gimana nah kita coba jualin objek-objek disini ini ada apa nih ini meja Oke tem ada kursi dan disini ada semacam tempat tidur kayak sopa gitu jadi kita bakal ganti dengan yang baru nah oke dan sekarang kita ngebersihin lantai-lantainya sip ini udah selesai dan sekarang Oh kita karpetnya kita jual dulu guys nah jadi kita disini kita beli radiator dulu seperti biasa kita beli radiator kita pasangin radiatornya habis itu kita bakal cat ruangannya sesuai dengan warna ini guys ini jadi semacam hijau gitu jadi untuk awal-awal kita beli yang namanya plaster dulu disini wall dan plaster nah ini kita beli dulu satu aja cukup jadi kita bakal plaster eh di dinding yang bolong nih guys nah nih juga sip mana lagi itu dia oke ada lagi itu mungkin kita coba ya bener ada lagi nggak sih jadi kita bakal langsung beli cat aja catnya itu eh warnanya semacam yang flower bud mungkin oke kita coba beli yang kayak gini guys dan ini kemungkinan butuhnya coba satu dulu nah jadi kita bakal langsung cat aja oke kita cat dari sini sip ini warnanya bener oke guys ini udah berhasil kita cat dan warnanya itu kita hampir miripin aja sama warna aslinya ini kita bakal jual dulu oke ini plaster masih butuh dan sekarang kita clean the window wah ini cleanernya sudah bagus banget ya oke itu lagi nice mungkin kita bakal ganti pintunya apa lampunya duduk kita jual lampu nah kita jual lampu dan di sini kita beli lampunya itu eh bentar lem nah kita coba ini yang styling lem bener oke kita yang begini aja untuk kamar yang begini udah bagus jadi kita cocokin mungkin dengan warna yang begini oke kita pasang sebelah sini oke kita coba nyalain nice ini udah bagus jadi kita beli eh mungkin kita bakal pasangin korden oke nah ini bisa kita langsung pasang oke oke nah ini masuk disini dan disini kita coba beli lagi wah untuk disini itu nggak bisa karena ininya terlalu pendek gitu guys jadi mungkin kita coba beli yang lain dulu wah ini bisa ini cukup oke jadi kita langsung assemble nah nice ini udah bagus dan sekarang kita bakal mungkin pintunya bakal kita ganti terakhiran aja oke 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 guys ini udah berhasil kita beli-beli dekorasinya dan beli beberapa item disini 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 kita beli tempat tidur walaupun nggak ada yang warna hijau tapi nggak apa-apa yang begini udah lebih bagus daripada yang pertama disini kita beli eh mungkin sedikit sofa santai atau tempat duduk santai gitu jadi eh ini kita juga beli deks komputer mungkin nanti pembeli rumahnya bakal naruh komputernya di dalam ruangan ini kita tambahin juga beberapa lukisan foto dan ini pengganti lemari yang awal sama eh walaupun warnanya agak beda Oke jadi untuk ruangan ini udah selesai lampunya juga udah kita ganti nice jadi kita bakal lanjut ke ruangan sebelah kita tuh dulu dan kita bakal lanjut ke ruangan sebelah sini Wow ini oh di sini dapur guys Oke jadi kita bakal bersihin sampah-sampahnya dulu Oke ini sampah-sampahnya udah berhasil kita buangin tapi untuk pembersihin ini ruangan kita perlu menjual dulu item-item disini oh ini masih ada item-itemnya disini dan kita bakal ganti semua dengan yang baru always karena ini barang-barangnya juga udah nggak ada yang bisa dipakai ini remove ini masih bisa cuman udah terlalu kotor gitu oke eh biar kita jual oke ini oh ini masih ada jadi barangnya udah berhasil kita jualin semua ini kita cek ini masih bagus nggak sih eh apa nih ini masih bagus unit bakat of playstore oke jadi eh sebelum kita catin dirinya jadi kita bakal bersihin lantai dulu ini kotor banget guys oke nah ini masih ada belas ini belas ini juga nice ini ruangannya udah bersih dan sekarang wah kita bakal plaster dulu jadi kita ambil plaster kita oke oke kita bakal plaster dulu guys ini banyak yang bolong eh sebelah sini jadi ini dapur kita bakal eh mungkin kita bakal pasang panel aja daripada kita jadinya ya karena panel mungkin bakal lebih gampang dibersihin kita coba aja wah disini kita ada dapet upgrade jadi kita coba eh faster cleaning ultra hypermop disperse opres in rank oke kita coba dari yang ini aja long rank kita ambil kita ambil nice ini udah nggak ada lagi oke jadi kita bakal langsung beli eh mungkin pakai yang panel ini panel brown nah kita coba ini kita beli mungkin sekitar tiga oke jadi kita langsung panelin aja satu-satu guys oke guys ini udah selesai semua panel kita pasang dan wow ini dapurnya jadi elegan ini guys ini mungkin lampunya masih bagus kita coba cek lu lampunya gimana nih eh ini dia lampunya nah jadi mungkin mungkin kita bakal pasang satu lagi di sini atau kita ini masih bagus banget jadi kita bakal pasang lagi satu di sini nah dan sekarang itu kita ini kita jual dulu nah jadi kita bakal eh naik kita coba bersin windowsnya dulu nyalah 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 oke jadi selanjutnya kita bakal mendekorasi ruangannya ini dapur kita dan kita bakal beli beberapa item jadi kita langsung ke hasil aja guys oke guys akhirnya dapurnya udah berhasil kita dekorasi disini gue tambahin kitchen set yang bentuk L jadi agak penuh gitu ruangannya disini juga ininya gua ganti terus untuk jendelanya cordennya ini disini karena disini kompornya jadi kita bakal beli disini yang tertutup gue bikin yang tertutup sini gue beli kulkas baru dan disini ada tempat sampah juga disini cordennya gue pasangin yang warna merah strip gini soalnya ini di depan sini gue tambahin meja makan juga dan ada lukur lukisan nice ini udah bagus banget lantai juga gue ganti karpet warna coklat jadi udah ya lumayan bagus disini jadi kita bakal lanjut ke ruangan sebelah ini kita bawa dulu kita ke ruangan sini dulu nah ini ruangan ruang tamu jadi kita bakal bersihin dulu seperti biasa sampah-sampahnya Oke guys ini sampahnya udah selesai dan mungkin semua baru barang disini karena enggak ada yang bisa dipakai lagi ini udah busuk semua udah rewet-rewet juga jadi kita bakal buangin ini lampunya lebih bersih enggak sih kita bakal tahu nanti jadi kita bakal buangin dulu semuanya kita bakal remove semuanya benda yang ada di sini termasuk lampunya juga oke nice ini udah berhasil kita buangin semua jadi sekarang kita Oh ini kita pasangin radiator dulu oke kita pasangin radiator udah pasangin radiator jadi sekarang tinggal ngebersihin ruangannya dulu jadi kita bakal bersihin di sini oke masih ada lagi nah udah selesai Oh di sini masih ada sini masih ada sedikit nah oke udah selesai ini kita jual dulu karpetnya juga jadi eh selanjutnya kita bakal menutupin bolong-bolong ada di dindingnya ini kita placer dulu oke cukup sepertinya udah nggak ada lagi yang bolong ini kita perbaikin dulu mungkin kalau nggak ada ini masih berfungsi semua Oke selanjutnya eh ini kita bersihin dulu Windowsnya wah ini udah hampir enggak kelihatan dari luar soalnya debunya udah banyak banget nah udah sebelah sini juga nice ini masih ada sedikit kotoran guys nah itu juga masih ada oke jadi selanjutnya kita bakal mungkin dindingnya ini kita bakal beliin wallpaper aja disini kita coba cek wallpaper nya itu yang ada yang gimana guys saya coba cek wall panel disini ada yang wallpaper wallpaper red, wallpaper flower, wallpaper diamond, sisanya itu panel jadi kita coba pakai yang wallpaper red ini guys oke kita pakai yang ini mungkin kita beli sekitar yang butuh banyak lima oke jadi kita bakal langsung pasangin wallpaper nya oke ini udah selesai kita wallpaper semua tapi disini itu itu bukan semacam pakai jadi dia itu diukurnya dari ujung sini sampai ke ujung sini jadi eh disini itu kepotongan putih oke mungkin kita bakal cat warna putih aja kita samain sama yang ini karena agak nggak selaras gitu jadi kita bakal beli ini kita jual dulu guys nah ini kita jual sisanya dan kita bakal beli cat kita coba pakai cat yang warna putih aja mungkin kita beli satu nah jadi kita bakal cat warna putih oke oke sip jadi ini ruangannya udah selesai kita ini kita jual ruangannya udah berhasil kita pasangin wallpaper jadi ini bagus banget jadinya dan sekarang kita mungkin bakalan mendekorasi ruangannya jadi kita langsung ke hasil dekorasinya aja guys oke guys jadi untuk ruang tamu ini kemungkinan udah bagus banget udah kita dekorasi semua ini gue tambahin ada beberapa tanaman biar nggak kosong dan seperti ini hasilnya ini sofa nya kita ganti juga oke oke ini lampunya dan ada kita tambahin TV di sini beberapa lukisan ini nice banget jadi kita bakal ke ruang selanjutnya aja mungkin ke WC oke kita coba tutup dulu ini nah ini untuk WC nya guys kita tutup dulu jadi untuk awal-awal kita coba oh ini wah ini bareng-barengnya udah nggak bisa dipakai semua guys jadi kita bakal ganti aja jadi kita jualin dulu ini ada shower sini kita jual ada mirror sink sini ada mesin cuci ada toilet oke kita bersihin dulu nah kita bersihin semua oke udah bersih mungkin untuk dindingnya ini udah agak kotor gitu coba kita cek lampunya nyala wah ini nggak bisa guys nggak bisa dinyalain berarti ini kita harus ganti mungkin ini nggak bisa dijual tapi nggak bisa dinyalain Oh mungkin ini oke bukan yang itu ini masih nyala tapi lampunya juga bakal kita ganti nanti kita sell dulu jadi untuk awal-awal kita coba ganti dindingnya dulu untuk awal-awal kita ganti dindingnya dulu oke kita jadi pakai yang ini aja keramik tiles classic brown kita beli beberapa oke kita coba tiga oke jadi kita bakal langsung pasangin aja semuanya oke untuk dindingnya udah selesai dan disini kita coba jual dulu ini dan sekarang untuk lantainya mungkin kita bakal pakai keramik yang warna putih aja biar kelihatan kalau kotor kelihatan gitu guys di sini kita pasangin aja langsung nah oke ini walaupun sedikit nggak masuk sama dindingnya tapi nggak apa-apa soalnya kalau misalkan lantai keramiknya ntar warna gelap takutnya nggak kelihatan getoran ya guys kita susah bersihin di sini kita pasangin dulu ini radiator radiator kita pasang jadi kita bakal pasangin semua peralatan kamar mandi yang udah kita jual guys oke nice ini udah berhasil kita pasangin semua kita ganti semua disini ada sinknya juga kita ganti jadi kita bakal beli mirror dulu disini kita bakal beli mirror oke ini warnanya putih aja mungkin kita bakal pasang begini nah begini oke nice ini udah di tengah jadi mungkin untuk wc ini udah kita bakal tinggal ganti wah ini masih ada kesisa udah bener jadi kita bakal ganti pintunya aja tapi pintu terakhirnya ya guys mungkin disini oh kita bersihin dulu jendelanya terus kita pasangin jendela eh maksudnya oke jadi kita bakal beliin penutupnya aja barang windows curtain manable closet oke ini nah oke nice untuk wc udah selesai jadi kita bakal pindah ke ruangan selanjutnya ini kita tutup disini udah disini juga udah oke jadi kita ini kita coba cek dulu ini ada ruangan lagi gak sih enggak ini tembus ke belakang jadi kita bakal ke ruangan sebelah sini aja ini ruangan terakhir yang bakal kita dekor jadi kita coba buang-buangin sampahnya dulu oke ada lagi gak ada oh ini kita coba beli yang baru dulu mungkin kita bakal jual-jualin dulu guys ini semuanya tempat tidurnya disini terus ini ada semacam lemari gitu ini ini juga nah oke jadi kita selanjutnya kita bakal bersihin kita bersihin semua ruangannya dulu wah ini masih ada yang harus ditambal guys oke sayangnya kita gak bisa ngecat langit-langitnya ya jadi cuma bisa ngecat itu di bagian dinding aja kita bisa ganti bagian dinding sama bagian lantai untuk langit-langitnya itu gak bisa jadi kita coba ambil ini kita dulu tester nah ini karpetnya kita jual juga oke jadi untuk awal-awal kita bakal kita tambal dulu yang bolong-bolong ada lagi oke ini satu itu itu bisa gak sih oke oke udah selesai dan sekarang kita coba cat dindingnya dulu itu warna dasarnya itu biru guys jadi kita coba cari yang blue sleepy blue udah ice blue coba kita pakai yang indigo guys jadi ini kita beli ini mungkin sekitar 2 jadi kita langsung cat ya dindingnya nah kita mulai dari sini oke untuk dindingnya udah kita selesai kita cat mungkin kita bakal beli karpet ini kita jual udah gak ada yang perlu ditambah lagi ini lampunya juga kita bakal jual dan sekarang kita coba oke kita pasangin ini dulu aja radiator seperti biasa setiap ruangan harus membutuhkan yang namanya radiator guys oke kita pasang dulu radiator ya nah oke nice ini gak perlu dibersihin lagi kacanya udah bersih dan sekarang kita coba beli karpet mungkin untuk karpetnya itu bentar floor floor sails covering oke kita coba pakai yang warna ini aja sesuaiin sama dindingnya ini kita beli yang warna blue kita coba di sini nah kita lepaskan sampai sana di mana oke bentar dulu kita coba pasin lagi nah oke lantainya udah biru juga dan ini lumayan bagus dan sekarang kita bakal ngedekorasi kamarnya jadi kita bakal beli beberapa peralatan disini dan kita langsung ke hasilnya aja oke guys ini untuk ruangan kamarnya ini udah kita selesai disini kita tambahkan corden warna biru juga walaupun agak ke kanak-kanakan ini gambarnya disini kita tambahin yang namanya double bed kita gak pakai single bed soalnya itu kita coba ngincer yang untuk kamar keluarga guys pembeli yang punya keluarga disini kita tambahin lampu tidur juga dan sekarang ini ada beberapa ini lemari pakaian ini mungkin untuk lemari buat pakaian juga tapi yang lompak-lompak gitu atau kosmetik bisa taruh disini ini ada kaca juga kursi terus ini lampunya kita ganti dan kita coba nyalain disini nice untuk ukuran kamar ini udah bagus banget selesai dan sekarang kita coba pindah ke ruangan berikutnya ini jadi kita bakal ngehias ruangan ini ini kita coba buka dulu oke ini udah selesai semua kita tutup dulu kita tutup oke sorry ini wc nah jadi kita bakal tinggal ngehias ntar ini wc-nya tadi oh wc-nya lupa kita beliin lampu guys oke kita coba beliin lampu dulu lamp untuk wc itu kita coba pakai yang hologen lamp aja right now satu udah cukup harusnya nah kita coba nyalain oh dimana nih oke sebelah sini oke oke nice ini udah lumayan jadi sekarang kita bakal ngehias ruangan yang ada disini ini ada apa nih oh ini untuk rak tempatu kita jual dulu ini ada mirror oke lampunya kita jual dan sekarang kita coba ngebersihin dulu disini ada kotoran disini lagi oke bawahnya mungkin kita bakal langsung cat lindingnya aja atau kita coba untuk bagian luar ini kita pakai eh panel atau plaster eh sorry wall panel eh maksudnya pakai wallpaper atau wall panel ini kita coba pakai yang namanya wallpaper flower panel white panel white itu atau pakai panel outside disini wallpapernya itu ada cuman ada tiga guys oke kita coba pakai yang wallpaper flower oke ini mungkin sekitar dua udah cukup oke jadi kita bakal langsung ini pasang aja oke guys ini dindingnya udah kita pasangin semua wallpaper dan hasilnya wah ini bagus banget ya kita coba buka nah masuk wow langsung semangat buat datang ke rumah ini jadi kita ini kita jual dulu dan selanjutnya kita bakal ini lampunya kita jual oke jadi kita pasangin lampu dulu disini lamp kita cari lamp nah oke kita wah ini sesuai sama ini tapi kita pasang yang warna putih aja oh ini ada hologamnya juga oke kita taruh sini dulu hologannya kita jual bisa nggak sih oh oke hologannya nggak bisa dijual jadi kita bakal pindah ini ke tengah oke nah begini jadi kita coba nyalain oke nice ini udah terang banget kita bakal beli mirror disini tadi ada mirror disini kita bakal ganti aja barangnya langsung oke kita beli barang putih nah kita pasang disini dan satu lagi disini ada semacam table gitu nah ini dia show cabinet show cabinet jadi kita langsung pasang disini ini ini udah selesai jadi sekarang semua ruangan udah selesai kita renovasi ini udah kita cek dulu guys ini juga udah kita bakal gantiin semua pintunya nice ini udah tapi ini nggak nyala oh ini nyala oke disini sudah ini mungkin untuk kamar anak dan disini itu kamar tidur utamanya guys nice nice banget jadi kita langsung jualin semua pintunya oke ini udah kita ganti semua pintunya dan sekarang kita udah selesai jadi kita bakal cek dulu di luarnya ini udah bersih semua luarnya nggak perlu kita papain lagi disini kalau masih bagus banget nggak ada kotoran juga jadi kita bakal langsung auksen aja disini wah ini cordennya belum kita beli oh sudah oke ini udah kita cek semua dan hasilnya itu bagus banget jadi kita langsung jual aja guys enter sekarang oke kita bacain dulu kita beli rumah ini dengan harga 51.000 lebih dan modal yang kita keluarkan itu wah disini nggak ada ditulis modal yang kita keluarkan berapa jadi kita coba langsung start auction aja oke ini pertama Gorgio 88 dan sekarang Jack Tarinton itu 92 Chang Choi 93 Dolan Trax itu 94 wah ini Johnson Family 95 Jimmy Trader 96 Rafael Erco oke 96 juga Veronica Lipton 98 Jantan Family Jantan Family 99 dan ini Smooth Family wow 101 guys oke jadi kita disini ini house price nya 51.000 lebih renovasi cost nya itu kita habis sekitar 927 furniture itu kita habis sekitar 9.000 lebih guys furniture salt kita 3.000 plus wholesale 101 negosiasi belum ini kita disini dapat profitnya 42.000 lebih kita coba negosiasi dulu kita negosiasi mungkin kita naikkan itu sekitar sekitar hmm disini 25.000 coba kita naikkan 10.000 mungkin apakah mahalan kita coba naikkan 8.000 guys oke negosiasi your up is too low i can sell oh alright nice jadi dia setuju kita minta tambahan 8.000 dollar lagi jadi oke nah jadi profit kita itu naik jadi hampir 51.000 lebih disini 50.960 jadi kurang 40 dollar lagi oke jadi kita langsung asis aja oke guys jadi segini dulu video kita kali ini di episode ini kita udah berhasil ngebeli satu rumah dan menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi itu kita dapat profit sekitar 50.000 dollar 50.000 lebih dan di next episode kita bakal nyelesain job kita disini kita cek dulu ini ada ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 job dan satu lagi itu painting the house kita mungkin bakal nyelesain job aja di next episode jadi jangan lupa untuk subscribe like share dan komen kalau kalian suka dengan videonya gue awang thank you sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton